Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alasar Rental Project. Di video tutorial kali ini, admin mau membahas tentang cara memindahkan foto atau video dari mirrorless Sony ke handphone. Oke, di sini admin menggunakan mirrorless Sony 6400. Kita akan memindahkan foto atau video sama saja ke handphone Android ataupun iPhone sama saja. Oke, jadi langkah pertama. Silahkan kalian tentukan dulu foto atau video mana yang ingin kalian pindahkan. Oke, di sini admin buka atau hidupkan dulu kameranya. Kalian bisa memilih foto langsung yang sudah kalian suite. Ataupun di sini sebagai contoh admin mau langsung, foto barang yang ada di sekitar admin. Di sini admin mau foto mainan mobil-mobilan. Seperti ini, kita coba foto. Nice. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan memindahkannya ke handphone-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, admin persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Like, komen, dan juga share. Oke, fotonya sudah ada. Selanjutnya kita buka handphone-nya. Jati langkah pertama. Silahkan kalian download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store bernama Image Edge Mobile atau linknya sudah admin sediakan di deskripsi ya. Oke, kita buka aplikasinya. Seperti ini. Kalian tinggal pilih setuju dan proses. Pilih sekarang. Untuk ininya, kita klik setuju saja. Kemudian kita pilih lewati saja. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih salah satu. Bebas saja kalian pilih yang mana. Sesuaikan dengan selera kalian. Misalkan yang ini ya. Kita klik kemudian pilih berikutnya lagi. Kemudian, view yang yang sering kalian foto. Mau apa silahkan bebas juga misalkan. Di sini admin pilih alam landscape. Kemudian kita mulai. Untuk akses ke handphone kalian, tinggal pilih izinkan-izinkan saja. Dan ini adalah tampilan awal aplikasi. Image Edge ini. Oke, bisa kalian sendiri tampilannya seperti ini. Kemudian, jika sudah seperti ini, kita buka kamaranya. Dan kita pilih foto yang ingin kita pindahkan. Nah, misalkan tadi foto mobil ini. Nah, untuk memilihnya, silakan kalian klik. Fn di atas ini. Nah, yang ini. Tombol Fn ini, silakan kalian klik. Seperti ini. Maka akan muncul pilihan mengirimnya. Gambar ini saja. Semua gambar ataupun multiple gambar atau beberapa gambar pilihan. Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian ya. Misalkan di sini, saya mau mengirim gambar yang ini saja. Satu, kita pilih disk image. Lalu, kalian buka lagi aplikasi Imaging Edge Mobile. Pilih model selain. Perangkat di atas. Sambungkan Registrasi Kamera. Ada dua pilihan yaitu menghubungkan dengan QR Code atau Password SSID. Di sini, saya pilih menggunakan SSID Password Kamera. Klik Pengaturan. Lalu di sini hubungkan dengan Wi-Fi Kamera. Tunggu hingga muncul. Nah, di sini sudah terdeteksi Wi-Fi Kameranya, guys. Tinggal dicocokkan saja. Karena belum pernah terhubung di sini, saya diminta masukkan password. Bagaimana caranya melihat password Wi-Fi Kamera? Gampang kok. Tinggal klik tombol hapus kiri bawah kamera. Nah, di sini sudah terlihat passwordnya. Tinggal kita masukkan, guys. Akhirnya sudah terhubung, guys. Langkah berikutnya. Kita kembali ke aplikasi Imaging Edge Mobile. Pilih model lain selain yang di atas. Sekarang kita bisa lihat, kameranya sudah terhubung. Klik Mulai. Pilih OK. Oke, guys. Di sini file kamera proses. Transfer ke Gallery Handphone. Sudah selesai, guys. Tanpa mengurangi kualitasnya, ya. Eyo. Kita coba lihat. Di Gallery pun sama, ya. Kita coba buka ke Gallery. Nah, ini ya fotonya sudah ada. Sudah masuk di Gallery, guys. Seperti itu. Mungkin demikian. Untuk cara memindahkan foto atau video dari mirrorless. Sony ke Handphone. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Hiduplah dan bahagia. Terima kasih.